Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali lagi kita ketemu lagi nih Dengan para pelaku UMKM Kebupaten Sukabumi Seperti PC-PC kita PC-PC untuk mempromosikan dan mempublikasikan Para pelaku UMKM terutama yang ada kebupaten Sukabumi Salah satunya ini disamping naran ini udah ada Ibu Titip Selamat kem Ibu Selamat kem Ibu Selamat kem Ibu Ibu seger banget pagi-pagi ya Luar biasa Mungkin lagi yang nonton malam jadi keliatannya seger karena masih pagi Ibu abis mandi Ibu mohon izin terima kasih diganggu waktunya juga ya Di setelah kesibukannya membuat salah satu makanan ikan Sukabumi juga Karena di cari-cari pasti ada ini Ibu ya Ini adalah Noga Kalau misalnya Noga kacang Noga kacang Kalau teman-teman kita biasanya bilangnya Nogget 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 Noga Sejak kapan Ibu memiliki usaha Noga ini Dan kenapa Noga yang dipilih Ibu menjadi salah satu peluang usaha itu Ibu? Mungkin dari tahun 2014 ya 2014? Ya, sepuluh tahun yang lalu ya Sepuluh tahun yang silam Dengan perjuangan Biasanya kalau ahli raya Keluarga suka bikin gitu ya Oke Tapi ditumbuk halus Anak-anak suka dibagi-wagi Pas nanti mau bawa lima deh gitu Pas udah pulang Nggak tahu caranya Saya ditanyain Gimana caranya Bikinnya gimana gitu ya Terus Kalau Kan saya suka di sekolah Kalau anak-anak kayaknya suka di permen gitu Oh iya Dan cobain gue Pas gitu Tiap hari raya Suka ada yang pesen Ada yang pesen Gimana kalau hari raya aja Banyak gimana ya Kalau kita tipin ke warung-warung Mungkin laku di depan sekolah gitu Warung yang depan sekolah Dicobain Dimasukin lewat kelar 500 rupiah Pakainya kecil-kecil ya Kayak permen Kayak permen Oke Tutup-tutup ting Cuman agak besaran Lalu Lama-lama Setiap Ditutup habis Jadi kan semangat Gimana kalau tambah lagi warungnya gitu kan ya Lama-lama Tapi kalau kepasan nggak masuk Mungkin kan kekecilan Kalau kepasan harus besar ya Harus besar Jadi ini kan nggak bisa Gitu kan kacangnya mahal Lagian nggak pakai tambah-tambah ya Ini merantung kacang aja Terus Saya ikutan ada yang ngajak bagar Oke Bagar Ikut ke pendopo Saya ikut ke mana gitu Jadi Ah Ibarat Promosi aja Betul sekalian Mengenalkan produk saya Cuman kecil-kecilan gitu Supaya mudah-mudahan jadi besar Amin Betul Tapi bagus gitu Bu Jadi salah satu terobosan ya Ketika memang ibu ini Asalnya usahanya tuh iseng ya Lebih tepat ya Lebih tepatnya tuh Karena memang disukain Dan ibu punya pengalaman Maksudnya tuh enak-enak Disukain Lalu juga ibu mencoba peluang itu Masukin ke warung ternyata laku Dan ibu juga pengen merambah Apa namanya Memasukkan peluang jaringan juga Masukin lagi ke warung yang lain Alhamdulillah ternyata sudah sebesar ini ya Bu Iya Luar biasa Bisa ke toko-toko Karena harus ada legilitas Jadi dibikinin Jadi bisa ke toko yang besar Oh udah PIRT-nya udah lengkap ya Alhamdulillah Jadi bisa ke toko oleh-oleh gitu Oh di toko oleh-oleh ini ada ya Coba dilihat ini ada Noga asal spesial Mais dan kurih Fitri empuk dan rengnya Ini juga udah ada PIRT-nya Dan tersedia di tempat oleh-oleh juga ya Bu Nah kalau untuk pembuatannya itu sendiri Bahan dasarnya apa aja sih Bu Kalau untuk noga ini Karena kita tau makannya doang Hehehe Rasanya kan dari kacang Kacang ini Kacang tanah Kacang tanah Terus Disangrai dulu Disangrai kan? Iya disangrai Disangrai Sampai mateng Terasa gurihnya Dikupasin Dikupasin Dipuang hal itunya Kulitnya Terus ditumbuk halus Ditumbuk halus Terus Pake gula ya Gulanya disangrai Oh gula juga disangrai Iya dibikin karamel Oh gulanya dulu Jadikan karamel Jadikan karamel Ditambahin mentega Garam sedikit Biar ada rasanya Kemudian dimasukkanlah kacangnya Udah ditumbuk halus tadi Disatukan Biar alis Udah gitu Masukkan ke loyang kue kering gitu Di ratain Dipotong-potong Kemudian Di kemas Seperti ini Seperti ini Oh ini hasil pemotongannya Langsung di kemas seperti itu ya Coba praktek dulu Gampang Boleh ya Bu Bisa ada yang bantuin sama anak-anak Oh ini hasil potongannya Hasil potongannya Lalu dibulet-bulet Ya dibungkusnya Gini aja Ayo kita praktek Adik-adik Nih caranya kemana Dibungkus nih Tuh Norin sekarang punya usaha nih Nah enggak Ini sekarang Bapak-bapak katanya Enggak ngerokok Dan dirokoknya Karena makan ini Suka Ganti Yang enggak ngerokok Makan ini katanya Katanya suka Kan suka yang manis-manis Jadi suka beli ini Gitu Kalau yang tau Oke Ini buatnya simpel juga ya Denman tradisional juga Memang disini uniknya Noga itu terkenal Apa namanya Betulnya begini Kok ibu ini bisa cantik kok Yang punya saya Ini melentot-melentot Gak rata berarti Berarti itu ada kesalahan teknis Berarti memang sesuatu harus Arus sama ahlinya Oke Nah Bu Dari sekian banyak usaha ini Bu Ini Boleh dikaitau enggak Bu Dalam satu bulan lah ya Katakanlah rata-rata Yang dikeluarkan ibu Untuk membuat Noga ini Berapa banyak Dan juga Omsetnya yang dirai itu Berapa banyak Rata-rata aja Rata-rata aja ya Kalau Rata-ratanya Setiap bulan itu Satu bal Satu bal Oke Kadang Namanya juga usaha Kalau lagi habis Satu bal habis Kadang-kadang Lewat sedikit gitu ya Di aginya Pokoknya ditandat Satu bulan Satu bal Satu bal kacang Satu bal bulan Satu bulan ya Satu bulan Kalau omsetnya sendiri yang dihasilkan oleh ibu Kalau Setelah Paling 10 kilo Seminggu Seminggu Ya Kadang-kadang lebih gitu Gimana Enggak tentu lah Oke Pasti ada lebihnya lah ya Makanya ibu ini keberanti-beranti bikin oga Soalnya Lebihnya Iya Ini juga kan Karena belum ada yang kerja Jadi sesampainya tanam Keluarga aja Jadi bener-bener besar keluarga ya Keluarga belum Belum Banyak karyawan Nah Kalau untuk harganya seti ribu Dan harga berapa sampai berapa ibu? Kalau Sekilo Kalau hari raya itu Rp60.000 Satu kilo Rp60.000 ya Berarti Kemasan besar ya Di kilo aja Satu kilo Satu kilo Kalau untuk ke toko mah Cuma kemasan yang paling bikin Oh ya ini ya Rp12.000 dan ini Rp17.000 Oke Ini sebenarnya Apa namanya worth it banget Sobat Asya Kalau di ke toko kan lain lagi Iya betul Daripada kita Bungu bikin udah Gak enak salah Mendingan beli kalau katanya Tanggal Tanggal Supalagi ini memang salah satu icon Dari Kabupaten Sukabungi juga Ada Noga Ini menjadi salah satu primadona Dari zaman saya kecil Sampai saya udah besar juga Noga Noga ini memang Semua kalangan Suka Semua kalangan sama kacang-kacang tuh Yang diolahkan kacang pada suka Iya betul sekali Kacang manis juga ya kan Caramel Oke Ibu Ada harapan tersendiri gak Bu Bagi pemerintah terutama Untuk para pelaku UMKM Harapannya Mudah-mudahan Yang masih kebingungan mencari usaha peluang Banyak usaha yang penting ada kemauan Ada kemauan Pasti ada jalan Usaha apapun itu yang penting dijalani dengan waktu lama Dan mau mengembangkannya pasti akan berhasil Luar biasa Apapun itu usahanya Jangan pantas semangat ya Bu Jangan mau menerima Enaknya doang Bu Ya pasti ada suka dukanya juga Ibu sekali lagi Terima kasih Betul Ibu Satu lagi Bu Misalnya ada yang memesen Noga Ibu Ini kemana? Boleh dihubunginnya kemana? Kalau mau kemana aja Kalau mau ke toko Langsung ada di toko orang lain Oleh-oleh ya Kalau mau ke Ibu juga boleh bisa Boleh ya Langsung datang ke Ibu juga ya Dan nanti juga ada nomor teleponnya Kita cantumin juga di akhir Oke Ibu Terima kasih atas waktunya Surah-surah untuk usaha Noga Dan untuk Anda masyarakat Sukabumi Mudah-mudahan Salah satu referensi Dan juga inspirasi Buat Ibu-Ibu Dan juga mungkin Bapak-Bapak Dan siapa tahu Anak-anak muda juga yang Memang sekarang Baru mau menggeluti Usaha apa Kata si Ibu juga Usaha apa aja Yang penting kita niat Usaha dan juga rajin Rajin ya Oke Sekali lagi Nari Nani pamit Dan juga aku punya penerima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum